Intro Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bangka memiliki layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kegemaran membaca dan kejahatan bagi masyarakat di pedesaan. Sebelumnya terdapat 6 desa yang sudah memiliki layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana desa-desa tersebut adalah desa Kimak, Pemali, Merawang, Rebu, Kayu Besi, dan desa Kapuk. Untuk selanjutnya desa Berbura merupakan desa ketujuh yang memiliki perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bupati Bangka meresmikan langsung perpustakaan berbasis inklusi di desa Berbura di mana nantinya perpustakaan tersebut menjadi pusat belajar masyarakat yang sudah dilengkapi dengan informasi yang lengkap serta fasilitas literasi yang memadai. Perpustakaan berbasis inklusi mampu mengembangkan potensi keberagaman budaya dengan menghargai buku. Sekarang perpustakaan ini untuk berbasis inklusi baru enam perpustakaan. Dan untuk sekarang perpustakaan ini sudah ada kalau di Kauten Bangka ada 34 desa mengimplementasikan makna dari isi buku yang kita baca itu ke dalam keterampilan, kreativitas dari pemustaka yang datang ke perpustakaan yang menjadi suatu kegiatan yang dapat kita berdayakan masyarakat yang ada. Mulkan berharap seluruh desa bisa bertransformasi ke perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendaya gunakan fasilitas perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial ini dan perpustakaan pertama itu untuk menambah daripada pengetahuan daripada masyarakat kita dan juga untuk mencahaskan daripada masyarakat kita terhadap inklusi pengetahuan yang selama ini mungkin yang belum didapatkan oleh masyarakat kita. Jadi dengan adanya perpustakaan berbasis inklusi sosial ini otomatis ini akan menambah daripada pengetahuan dan kecerdasan daripada masyarakat. Saat ini baru 34 desa dari 62 desa di Kauten Bangka yang memiliki perpustakaan. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung.